Tim Dayung Provinsi Jambi terus melakukan latihan guna mempersiapkan diri untuk tampil pada pekan olahraga nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat 2016 mendatang. Sayangnya, para atlet Dayung ini harus berlatih menggunakan alat-alat lama. Saat ini, Port Si Jambi hanya memiliki tiga perahu yang layak untuk bertanding. Ini kalau untuk kendalanya kita di peralatan, B ya? Banyak peralatan kita kurang mengadai dan juga tempat arena latihannya. Contohnya sendiri, peralatan itu apa, Yung? Peralatan seperti perahu, kita kurang, masih kekurangan kita perahu, kan? Sekarang ini perahu juga sudah kurang, tidak layak lagi dipakai, kan? Sudah tidak layak, untuk diturunkan untuk bertanding juga perahu kita. Sudah tidak layak. Sejauh ini yang tersedia di berapa perahu, Bang? Sekarang ini kita punya, yang bagusnya itu kita sudah punya tiga perahu. Tiga perahu? Seperti kayak dua, C1 sama C2. Kekurangan sendiri berapa unit perahu, Bang? Apa? Untuk kekurangan sendiri berapa banyak? Kalau untuk kekurangan kita, sengil banyak, ya? Ya, 6 perahu. Itu maksimal itu 6 perahu kita punya sengil harus. Pada PON-19 mendatang, porci Jambi akan turun di nomor Dragon dan Kaya. Dari Jambi, Dodi Irawan melaporkan.